Intro Jumpa lagi di channel Bobo Hai Kali ini kita ingin membahas drama yang berjudul Wife Revance Seperti apa dramanya? Mari kita lihat suplikan kita sekali Wife Revance Adalah drama Cina Yang mempunyai episode 24 Dengan durasi 6 menit Drama ini menceritakan Seorang gadis yang bernama Ba Ying Ying Yang lagi hamil muda Dia sangat bahagia mendengar penjelasan dokter Tentang keadaan bayi yang dia kandung Dia meminta suaminya untuk menjemputnya Dengan alasan sibuk Suaminya menolak Seorang peramal Memberitahu mertuanya bahwa Putra dan menantunya di kehidupan Saat ini di rumah tangannya akan hancur Mertua yang rewel itu Berusaha memojokkan Ying Ying Ba Ying Ying Adalah seorang ibu rumah tangga Yang selalu mengurus rumah Dan menunggu suami ketika pulang kerja Suaminya ini sangat lembut di depan Ba Ying Ying Membuat Ba Ying sangat percaya kepadanya Bermula dari kecelakaan suaminya di rumah sakit Dari sini bermula Ying Ying mengetahui kecurangan suaminya yang berselingkuh Temannya seorang dokter yang bernama Jang Chuan Yang selama ini memperhatikannya Menyampaikan hal itu pada Ying Ying Suami Ba Ying Ying yang bernama Ding Zhiyuan Mulai bersandiwara dan tidak mengakui kecurangannya Bahkan berusaha Memojokkan dokter Jang Chuan Dia mengelabui sekretaris perusahaan Untuk berbohong Kebohongan demi kebohongan Yang dibuat oleh Ding Zhiyuan Bahkan uang pun dipinjam dari teman Ying Ying Untuk menutupi keuangan suaminya Gu Fe R adalah teman baik Ying Ying Yang merupakan selingkuhan suaminya Berusaha merusak rumah tangga mereka Bahkan Gu Fe R lah yang membongkar perselingkuhannya Tujuannya agar Ying Ying segera bercerai dengan suaminya Mengetahui kecurangan suaminya Ying Ying mulai merasa putus asa Dan kembali ke rumah orang tuanya Saat di rumah orang tuanya inilah Ditemukan keanehan atas kematian adiknya 6 tahun lalu yang bunuh diri Ternyata pembunuh adiknya adalah Gu Fe R Gu Fe R saat itu juga ingin membunuh Ying Ying Dan menjatuhkannya ke sungai Tapi takdir berkata lain Ying Ying diselamatkan oleh penduduk desa Setahap demi setahap Ying Ying berusaha ingin membalas dendam Dan mencari bukti atas kematian kakaknya Disinilah diketahui bahwa Pembunuh adiknya yang sebenarnya adalah Suaminya sendiri yang berkomplot dengan Gu Fe R Gu Fe R dan suaminya merencanakan Untuk membunuh Ying Ying dengan meracuni Tapi sayangnya hal itu sudah diketahui Dengan bantuan Zheng Chuan dan Qing Rui Beserta teman-teman Ying Ying lainnya Ying Ying membuka kebusukan suami dan selingkuhannya Dari cerita ini Ding Jiu Chuan mendapat hukuman mati Gu Fe R masuk penjara Dan Bang Ying Ying menjadi guru di kampung Dia meninggalkan kota Meninggalkan kenangan buruk yang menimpa hidupnya Bagaimana teman-teman Pasti penasaran Penasaran Memang penasaran Drama ini cukup bagus untuk ditonton Sampai disini dulu teman-teman Kita jumpa lagi di drama berikutnya Salam Drama Lovers Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya